Saya akan menjelaskan tutorial pembuatan objek mata menggunakan animasi 3D Max Nah, yang saya gunakan disini adalah 3D Max 2013 Oke, jika sudah dibuka, kita langsung mulai pembuatannya saja Pertama-tama kita zoom terlebih dahulu untuk melihat lebih jelas Oke, disini saya membuat objek spare Dan mengganti realistiknya menjadi addgave face Nah, setelah itu kita rotasi Kita tarik sumbu X-nya ya Nah, kemudian kita ubah slash on-nya Slash on-nya kita ubah ke 50,0 Karena objek yang kita buat adalah objek mata Maka agar terlihat lebih real, kita ubah objek menjadi berwarna coklat Caranya seperti yang saya lakukan ini Nah, dalam pembuatan objek mata ini Kita membutuhkan 2 objek spare Agar kita tidak membuat 2 kali Maka yang kita lakukan hanyalah meng-copy objek Dengan caranya itu Arahkan getul Lalu mirror Pilih copy And ok Nah, karena warnanya sama Maka terlihat samar Oleh karena itu kita ubah menjadi warna putih Atau warna biru Nah, maka objek akan terlihat seperti ini Nah, ini sudah ada 2 spare yang berada dalam Satu objek Maka kecilkan spare Nah, untuk mata bagian dalamnya Jika sudah seperti ini Lalu rotasi Oh iya, sebelumnya saya ingin memberitahu Bagaimana caranya memunculkan grid atau garis putih pada objek Caranya mudah Hanya menggunakan F3 atau FnF3 Tergantung pada spesifik komputer atau laptop anda masing-masing Jika sudah luruskan mata bagian dalam Sejajar di garis tengah Oleh mata bagian luar Atau yang biasa disebut kelopak mata Kemudian untuk langkah selanjutnya Kita klik kanan pada objek Convert to editable poly Lalu kita pilih poligon Untuk apa kita pilih poligon Untuk menyeleksi objek Agar warnanya dapat diubah Tetapi hanya beberapa bagian saja Nah Saya gunakan poligon Agar warnanya tidak terubah semua Seperti ini Cara menyelek objek satu persatu ini Teman-teman Hanya menggunakan Tekan control Lalu Arahkan ke objek Satu persatu Ini harus dilakukan sangat hati-hati Karena objek yang kita tunjuk sangatlah kecil Apabila ingin dipermudah Maka kita dapat menzoomnya Menggunakan control plus Jika sudah terselek semua Maka langkah selanjutnya adalah Kita merubah warnanya menjadi warna pupil Atau menjadi hitam putih Caranya tekan M Lalu pilih salah satu objek Nah disitu ada 6 pilihan lingkaran ya Teman-teman Kita dapat memilih spekulernya Kita ubah menjadi hitam Kemudian kita naikkan Nah Setelah itu Kita ubah diffuse-nya menjadi hitam Jika diffuse-nya sudah berubah menjadi hitam Maka secara otomatis Ambient-nya akan berubah menjadi warna hitam Langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah Mendrag warna hitam kepada objek mata Nah maka objek mata akan terlihat seperti mata sungguhan Baik Disini saya akan mulai menghilangkan grid yang mengganggu Nah disini saya akan memulai pergerakan objek mata berkedip Sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu auto key-nya Lalu tentukan timeline yang ingin kita buat Sesuai dengan keinginan Kalau saya menggunakan timeline ke-10 Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang timeline Fungsi dari timeline tersebut Ialah menentukan berapa lama durasi mata tersebut berkedip Kalau saya disini menggunakan durasi 10 detik atau 10 second Nah seperti yang saya lakukan Di timeline 0 Maka mata tidak ada perubahan Oke di timeline 10 Saya merubah slide Toe-nya menjadi 0 Maka yang akan terjadi ialah mata tertutup Nah kemudian saya menggeser timeline ke angka 20 Lalu saya merubah kembali slide toe-nya menjadi 50 Maka yang akan terjadi ialah mata terbuka Nah intinya sangat mudah teman-teman Kita hanya melakukan pergerakan tersebut secara berulang-ulang Maka mata akan berkedip Seperti yang saya lakukan ini Kemudian jika pergerakan mata sudah sempurna Atau merasa sudah cukup baik Maka yang kita lakukan Hanyalah tinggal meng-copy-nya saja Sehingga menjadi dua Yang saya lakukan disini menggunakan tool Mirror Lalu kita pilih copy Kemudian oke Nah seperti ini Lalu kita seret Nah yang harus ke teman-teman tahu Pergerakan di objek ini sudah ter-input Jadi jika sudah di copy Maka otomatis dari objek yang kita copy Pergerakannya sudah langsung meniru dan menyamai objek yang sebelumnya Oke disini saya akan mencontohkan cara pemotongan timeline Caranya itu sangat mudah Pergerakan ini ada end time ya teman-teman Dapat dilihat End time ini berfungsi untuk mengakhiri Timeline yang sudah kita buat Misalkan saya membuat di 40 Maka saya mengganti end time nya menjadi 40 Nah kemudian oke Maka kita lihat seperti gambar di bawah Timeline Hilang menjadi 40 Bukan 100 Jika sudah Kita hanya tinggal mengecek saja Atau memplay Apakah pergerakannya sudah halus Apa sudah terlihat Seperti mata Sekian Tutorial pembuatan bola mata Dari kelompok Almeida Semoga bermanfaat Selamat menikmati